Oke teman-teman, ketemu lagi di Norlen Jadi di last episode, kita berhasil mengalahkan Unholy Heart Ternyata gak terlalu susah ya Ya karena kita dari awal memang udah fokus ke militer Jadinya gak terlalu susah Dan akhirnya guys, di hari kelima tujuh Gua udah berhasil melunasi seluruh hutang-hutang kemarin ya Banyak banget kemarin udah gua lunasin Makanya disini, kalau kalian perhatikan Itu udah gak terlalu banyak ya senjata-senjata tuh Udah dijual-jualin teman-teman Terutama yang X, yang kapak ini ya Sebelumnya ada sekitar 50 tuh, kalau gak salah Ini udah gua jual sampai habis Kemudian, untuk pasal Aku udah punya 4 guys 1, 2, 3, 4, oh sorry 5 Nih, udah punya 5 nih Jadi sekarang kita bisa fokus objektif ya Kurang 5 lagi Terus disini ada hal yang unik teman-teman Kalian perhatikan ya di bagian atas Tuh Faction.name.999 Game-nya ngebug Jadi gak ada nama guys Biasanya ada nama kan tuh Kayak Green Spire Ini namanya Gak jelas gitu ya Ya intinya gitu lah Gara-gara Unholy Horde-nya hilang Gak ada yang nempatin ketika ditempatin Malah jadi kayak gitu namanya Guys, kita lanjut Kita bakal menyelesaikan Gameplay Hardcore ini Nah, tapi yang pertama gini Kita kan udah nangkep 2 orang nih Setelah gua pasal-pasalin Banyak banget nih yang gua tangkep guys Ini bakal gua Ini, kasihin aja Dapat duit sama dapat relasi kan Satunya dimana ya? Nah, ini satunya disini Next mungkin kita akan Fasalin yang paling atas guys Tapi ya Aku harus nunggu relasinya tinggi dulu Jangan sampai minus 25 guys Nanti Holy Caravan Atau Trader Itu gak bakal datang Jadi kita bakal naikkan dulu Oke, cara naikin Bener Tadi ada event Nah, ini ada event Marauder Dia bakal diserang ya Si bisuit ini bakal diserang Marauder Kita bantu Itu bakal nambah relasi 15 warrior aja Terus gini temen-temen Buku Udah cukup banyak nih Buku-buku baru ya Termasuk buku-buku Ras lain nih Aku udah punya nih Language-nya Tuh Jadi sekarang temen-temen Di Hardcore ini Udah bisa dibilang Ya, sama lah ya Kayak normal ya Gak terlalu sulit Yang bikin sulit itu Kemarin cuma Unholy doang Itu doang Ketika itu hilang Ya, aman ini Aman, guys Mungkin nanti untuk endgame-nya Kita siapin sekitar 40 mungkin ya 40 warrior, guys Gimana Nah, gak mau ngomongin warrior ya Nanti aku bisa rekrut Dari prisoner nih Lihat Banyak banget prisoner ku Ada berapa? Ada 40 loh Gue malah lebih banyak Prisoner dibandingkan Penduduk aslinya ya Ocak bener Karena kenapa guys? Lihat ya Aku bisa kayak gini Aku bisa beli prisoner Dan karena aku udah punya Baca buku Secret deals Relasinya gak bakal Nurun nih Sama tetangga kita Jadi yang kayak gini-gini Bisa gue beli Abis itu bisa gue rekrut Nah, banyak nih Tuh Gue beli aja semuanya ya Ini cara cepat Untuk merekrut Pasukan temen-temen Ini siapa nih? Dia mau lari Yaudah lah Lari aja Gapapa Satu lari Gapapa guys Prisoner kita banyak Ini udah kan Tinggal ditunggu ya Berarti setelah ini selesai Kita akan kirim messenger ke atas Oke, oke Sambil gue beli-beli dulu ya Kita beli-beli dulu Jadi caranya gitu Karena untuk pajaknya kecil guys Kalau gue beliin dari sini Itu kan skillnya tinggi semua Jadi pajaknya tinggi juga Makanya Kalau mau rekrut Mending yang skillnya di bawah 3 Atau 3 ke bawah 3 ke bawah ya Karena yang skill 3 ke bawah itu pasti 24 pajaknya temen-temen Tinggal kita training aja ya Tingkatkan skillnya Itu Untung trading Udah banyak banget guys Jadi ya Aku Ngebeli Barang-barang ini Terus ngejual satu Ngejual Medical Self Itu sumber pendapatan ya Sebenernya aku itu Mencari ini Temen-temen Mencari Lagi mencari Yang menjual kayu Tapi gak ada tuh Ngejual hops Ngejual herb Rie Gak ada tuh Yang jual kayu Oh ini maraudernya Lagi otw ya Lihat guys Gak ada yang jual kayu Tuh Gak ada Atau mungkin di sebelah sini ya Kalau mau unlock sebelah sini Kita pasalin yang ini guys Gimana Oke boleh lah ya Yuk kirim yuk Kirim messenger Kita akan pasalin yang ini Sambil ini ya Sambil ini ya Kita tambah juga Untuk tempat tahanan Karena makin banyak nanti Tahanannya guys Coba kita baca dulu Request for assistance Boleh Boleh Maraudernya sekarang Akan nyerang ini juga Kocak dua kali ya Yang atas Tidak penting Kita hanya perlu Request assistance yang tengah nanti Tunggu yang ini ya Karena ini fasalnya kita Ini gak perlu ya Kita gak perlu lihat Auto battle aja bang Tidak perlu dilihat Pasti menang dong Nah Kita Kesini dulu Habis itu ke bawah sini Itu meningkatkan relasi juga ya Nah ini minus nih Guys Ada terjadi battle Halian dan Arna Arna ini kayaknya Oh Cutthroat Cutthroat guys Aduh guard ku kemana ya Ini guard Aduh Masuk-masuk sini bang Bang Masuk deh guys Kita lihat lagi ya Setelah ini kita lihat lagi Nah Nah Tuh Ditusuk ya Sampai meninggal Sip Sip Kita udah minus 5 Udah lumayan guys Jadi sekarang ya Kayanya guys Di hardcore Itu relasinya cepet banget Nurun Kalau kita nyerang-nyerang ya Bener gak sih Atau Atau sama ya Gue gak ngeliat sih Tapi kok Cepet banget Minus terus Ketika gue nyerang gitu Biasanya gak ya Oh iya Kesini Kesini Bener Kesini guys Udah balik ya Aduh udah balik Pasukannya Atau gini Mungkin aku beli Satu orang Kenaik Jadi kita gak harus Kirim lordnya Gitu ya Tapi harus Nunggu Gak apa-apa Nah ini Prisonernya udah 60 guys Nanti Kayaknya kita bakal Jual ya Tapi aku naikin dulu 15 Mungkin 2 lagi deh Satu Dua Nah yang ini Ambil aja nih Yang loyalis-loyalis Kayak gini Diambil ya Bagus Mereka gak takut Ini guys Gak takut meninggal Ketika perang ya Daripada kita Recruit Yang biasa-biasa Oh iya Kita kan Harus tambah juga Ininya Bikin 5 lagi Armor bikin 5 Shield bikin 5 Intinya gitu ya Senjatanya harus Mencukupi Semua warrior Kayaknya sekalian Serang dulu deh Sebelum kita kesini ya Kalau udah masuk kesini Gak bisa keluar lagi Betul sekali guys Kesini dulu Yuk Ada reinforcement Gak ada ya Bisa kesini kita Cuma 9 Temen-temen Oke Apakah bisa Ke unlock Sebelah kanannya Nah Kelihatan guys Semua peta ya Tuh Semuanya Tereksplore Oh kecuali yang ini Ada satu Coba kita lihat Oh ini aliansinya Gede banget Guys Sampai sini loh Siapa ininya Kepalanya Oh ini kepalanya Yang ini ya Ada crown Lihat guys Pasukannya Ada 49 Banyak ya Cukup banyak Yang ini nih Ada crown lagi Kita lihat berapa 14 doang Gimana gini Kita pasalin yang ini aja nih Temen-temen Si Si kepala ininya ya Kepala sukunya Tapi yang jelas Naikin dulu Relasinya naikin dulu Sambil Kita Perintahkan lagi Bikin pedang Lagi Yup Tinggal ditunggu Aku gak punya banyak kayu ya guys Perkembangan Desanya bakal Ya Gini-gini dong nih Mau beli Susah Oh iya Ngomongin kayu Kita cari nih Ada gak Tuh Gak ada guys Yang jual kayu Gimana coba Oh ada satu Tapi musuh Atau kita Pasalin yang ini dulu nih Oke Kayaknya kesini guys Target berikutnya Biar kita bisa beli kayu Nih kayu gua Selalu di bawah 100 ya Biasanya di atas 100 gitu Minus terus Nah Ini Pores Banditnya Muncul lagi BTW Kenaiku udah nyampe Belum Wah masih belum 16 jam lagi ya Kita tunggu aja yuk Nah Ini Lihat guys Udah mulai muncul ya Maraudernya Ternyata dia itu keluar Dari gunung-gunung ini Kita akan defend disini ya Tuh ada reinforcement Lumayan temen-temen Mungkin gini guys Biar progres kita cepet Bodo amat lah ya Sama relasi ya Kita bodo amat guys Langsung aja lah Kita kelarin ya Ke atas Kita kirim Di atas kan gak terlalu banyak tuh Gak terlalu banyak tuh Pasokannya Kita langsung aja Kesini juga Kita gak perlu lagi Karapan ya Wah udah Sekarang udah merasakan Biasa guys Gak ada karapan ya Gak pernah dateng 5 hari lebih loh Tapi kita tetap survive ya Karena kita Menjual Ke Tetangga-tetangga Sama gak beli juga Ada propesi baru nih Xenophobia outbreak Untuk 5 hari Karakter Tanaya Bakal nyerang Karakter Maka Temen-temen Waduh Coba gue cek dulu Di Desa kita Ada Maka Dan Tanaya Berapa banyak Ternyata Cukup banyak Temen-temen 35 Sama 12 ya Gak apa-apa deh Biarin aja lah Biarkan Maka Baku hantam Kayaknya aku Gak perlu juga Lihat Battlenya nih Udah pasti kalah dia Kan Simple Oh kesini dulu yuk Kesini dulu guys Aduh Bentar Bentar Aku mau nyerang Ini dulu bang Tinggal kita tunggu Jawabannya Ini 2 Berapa lagi ya Ini 10 Eh ini 9 Ini 10 Ini 11 ya Oke 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 Lihat guys Banyak banget Terjadi sesuatu Ada yang meninggal Ada yang apa Gitu ya tuh Oh gue tau Oh gue tau Kenapa mereka ini Gak mau trading lagi Karena Relasinya Ya gak sih Eh gak juga ya Peren tuh Plus 5 Guys Hilang semua tradingnya Tuh Gara-gara kita nyerang ini ya Wilayah-wilayah orang ya Bodoh amat lah guys Oh bukan gara-gara itu Raja kita meninggal Nah iya Ternyata guys Si haliannya Meninggal Pantesan Kita harus menjalin Ulang relasi ya Kita masih punya penerus kok Nih ada 2 anak nih Alah iya Ngomong-ngomongin anak Belum saya Suruh Minta ajarin Sama orang ya Caranya gini Kita undang Satu orang mungkin ya Nah ini nih Aku bakal ngundang Si Tifa Caranya Eh kok gak bisa Diundang ya Kok malah duel guys Oh kalau Queen Gak bisa Nah yang ini bisa nih Kita suruh ini aja Minta ajarin sama itu ya Aku mau undang lagi Siapa yang teman Nah ini boleh Undang satu Gak bisa guys Gak bisa ya Yang ini Yaudah satu Jadi aku suruh ini ya Orang-orang baca buku lagi guys Tuh heavy armor Jadi hilang Jadi hilang teman-teman Alchemilab Beruntungnya kita udah punya Cukup banyak ya Aduh Gak apa-apa guys Aman-aman Aku gak mau pulang dulu ya Kita muter-muter aja nih Sambil menunggu jawaban Sama mereka Eh di atas tuh Gak ada bandit loh Di area sini Gak ada bandit guys Itu tempat khusus ya Gak ada bandit Oke Mereka menolak semua guys Kita bakal Fasalin Yang ini ya Satu Ini dua Aku udah bikin satu lagi sih Mana tadi Pasukan kedua kukanya Belum ini nih Belum keluar nih Coba ya Gue akan kirim dulu Kesini Nah ini nih Pasukan kedua Kita kirim kesini BTW ini kuburannya Si Halian guys Ini cuma bisa dibangun Di update yang terbaru ya Kuburan orang-orang yang meninggal guys Tapi disini temen-temen Orangnya tuh cuma 10 loh Gimana ini ya Menurut kalian Store battle Yang ini bisa random Eh cukup lama ya Walaupun Bukan random Apa auto ya Auto battle Ternyata cukup lama guys Kurang berapa Kurang 3 Setelah ini kurang 2 Nah Wah jadi Abandon city Sia-sia Kita kesini temen-temen Malah meninggal Lordnya Yaudah lanjut Kita tetap perlu 3 Ini 2 nih Boleh nih Satu Terus kesini Atau mau sekalian Satu lagi guys Yang ini ya Sekalian deh Biar cepet Kita udah punya 2 pasukan kok Kita langsung kirim 3 messenger Yang lain pulang dulu Nanti perginya barangan ya Perginya barangan Oh iya Sekalian selesaikan Si bandit ini Tuh udah 10 dia Banditnya 10 guys Nah ini si maka juga Mulai riot Aduh Hai Berapa 4 8 Ada 8 ya Parah ini emang guys Benci sekali aku Sama propesi-propesi itu Nah ini Bagus Mereka bakal Membantai guard-guardnya Ini Ini pasokannya Yang 4 ini ya Wah kalah guys Ditinju ya Dikeroyok ya Ayo ayo Cepet cepet Speed up aja ya Speed up aja ya Nah 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 Udah tuh Udah semua tuh Ini Dari segi combat sih Mereka menang ya Tapi Boleh guys Auto aja guys Mereka kalah di armor Soalnya Skill sama GG ya Tapi armornya kecil Guys Ada satu yang Sukses Sukses Eh Dua Dua cuy Nah Cepet ini Kurang dua lagi Yang ini ya Yang paling deket nih Yuk Diman puzzle Sedikit lagi guys Eh Kok gak bisa ya Kok gak ada pilihannya cuy Lah iya Oh Gara-gara kita gak bersebelahan Bener gak sih Gak tau deh Gak paham guys Gimana mekanik game ini ya Yaudah aku kirim satu kesini Terus Satu kesini ya Tuh Pasukan ku jauh banget loh Lihat Muter kesini guys Ngebasmi bandit ya Jauh banget muternya Kayu ku udah lumayan ya Sekarang kita bisa tambah lagi Itu harus nunggu berapa hari ya Kayunya Aduh Nih Barak Berikutnya Prisoner Ward Cukup Cukup lah ya Senjata mungkin Ini bikin 5 senjata Armor kita gak bisa bikin lagi ya Gara-gara sih itu meninggal Pengetahuannya hilang guys Rumah warga dulu ya Eh Kok gak simetrik Kocak Ah betul Auto battle aja bang Ini bisa disergam gak sih Bisa guys Sergap yuk Dia mau balik kemana Oh ini deket banget ya Gak kekejar kayaknya Kekejar gak itu ya Gak bisa guys Tidak Gak bakal kekejar Heavy armor Udah bisa lagi Aku lupa ini loh Setting-setting trade lagi guys Coba ya Gue tingkatkan dulu Relasi-relasi Spend time Wah malah minus guys Spend time-nya Lihat nih Minus Pocak ya Envoy visit juga gak bisa Aduh Pake duit Gak apa-apa deh Aku perlu ininya Rie-nya itu loh Untuk makan Kita gak punya sumber makanan lagi nih Nah ini boleh Trader Hehehe Datang lagi dia Tumben Tumben datang bang Nih Lihat guys Ini Berapa lama Coba gue nunggu Udah sampai 10 ribu Sehari Seribu tiga ratus Ini udah Sembilan hari Ini Nunggu ini doang Aku beli Buku-buku yang ini ya Cultural Knowledge dulu Nah gitu Aku bisa jual ini juga sih Hehehe Inilah Beruntungnya Kita punya tahanan Cukup banyak Aku bisa jual Mereka guys Sekarang aku Gak takut ini ya Gak takut beli-beli ini nih Beli dari mereka nih Nih kita beli-beli aja guys Beli kayu Beli floor Yang penting-penting ya Neter gak usah Ah ini Rie boleh Kalau kekurangan Jual aja Ini Tuh Masih cukup Pegawainya ya Wah gak cukup guys Kurang 9 Ternyata Sorry-sorry Kelebihan ya Kelebihan ngejual Gak apa-apa Gak apa-apa Nanti ini pulang Bawa tahanan kok Nih bawa 4 nih Nanti dapet dari sini lagi Gitu-gitu Wih 43 Temen-temen Dia nyerang siapa nih Bentar-bentar Kita liat dulu ya Dia nyerang siapa Attack enhancement Ke situ Oke Boleh bang 43 guys Dari segi armor Belum heavy ya Belum pake heavy armor Tapi udah pake pedang dan shield Abaikan aja guys Pasti kalah mereka ya Kalau full team sama kita Gak bakal bisa menang mereka Udah bisa belum nih Aduh Oh udah bisa Nah ini nih yang bikin kesel nih Maka Mereka bakal Memulai demo Kita tunggu aja ya Kita Oh ini Ini Satu Dua Lima Walah Demo mereka guys Dibiarin aja Atau Harus bikin army sih Gak usah banyak-banyak sih Yuk diserangin nih bang Ini bang Ini nih Mereka demo bang Mau kemana kalian Oh Dibasmi semua sama mereka guys Oh iya Dia nyerang tanahnya Benci banget dia ya Udah 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 Ini satu lagi Riode is over Itu gara-gara propasi gak jelas itu ya Ayo ini kapan jawabannya Masih belum dijawab kita Temen-temen Cisa dua lagi ya Habis ini kita bisa namatin Nah Kira-kira Kita dapet berapa Oh Dapet satu Yaudah yuk Langsung aja yuk Gak usah lama-lama guys Semakin cepet kita namatin Semakin cepet kita bisa Main in next game ya Kita akan coba next game guys Jadi kayaknya 12 12 provinsi aja ya Karena kalau gue mau Menghancurkan sampai ujung Bakal Nambah waktu lagi temen-temen Eh bentar Ini apa Banyak juga guys 12 Tapi Bisa kita beli dulu dong Prisonernya Beli dulu yuk Sambil lunggu boleh lah ya Kita tambah lagi Nih Pelan-pelan aja nambahnya Tapi udah mau tamat Rumahnya udah selesai Ketika mau tamat guys Cukup jauh ya Artinya habis ini Kita langsung Deklarasikan guys Cuma dua orang nih Udah selesai ya Kita bakal Dimana sini nih ya Elena ya Emperor Langsung aja ya Besok ya Paling besok Ambil menunggu ini pulang Besok kita deklarasikan Dan bakal muncul musuhnya Nah kira-kira Bakal sama gak Sebelumnya tuh 30 berapa gitu guys 30-an ya Ya hardcore ini Apakah Nambah atau ngurang Aduh Kenapa ini Si Nia Desire has been fulfilled Oh dia ngebunuh besok guys Bagus Ah tuh Dibunuhnya sama Si Nia ya Besoknya Bagus 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 Kita udah mau tamat juga Soalnya Ini guys Orang yang dibunuh itu ya Kan diambil nih Pedang armor Shieldnya Itu diambil Nanti nampai nih kita Proposinya udah Came through Temen-temen Jadi Tanaya itu Bakal nyerang Si Maka ya Kocak Kocak Kita tambah dulu Fatrollnya Sampai 6 Di malam hari Sampai 6 juga mungkin ya Set Nah ini udah Udah ada yang berkelahi nih Suara-suaranya Dimana Jangan-jangan di dalam kerumunan Oh bener Liat guys Di dalam kerumunan Cuy Tuh Tuh Di dalam kerumunan Cuy Tinggal ya Ya udahlah Biarkan aja guys Btw Seremoninya Kapan nih Ini dia temen-temen Seremoninya Ternyata gini guys Kalian liat ya Pasalku kan hilang Satu nih 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 Liat nih Ini mau Membrontak Ini mau Membrontak Dua Tiga Empat Lima Temen-temen Lima tuh yang ngebrontak Tapi karena gue udah pencet Declare yourself Emperor duluan Sebelum mereka ngebrontak Seremoninya tetep Jalan Kita tunggu ya Ternyata bisa Temen-temen Walaupun jumlahnya Tuh Sebelas per dua belas ya Tetep bisa Sekarang kita lihat jumlahnya berapa Ya sama guys Tiga dua doang Tiga dua Ya gak tau kita Prisonernya sebanyak apa Gimana kalau kita Rekrut semua guys Prisonernya Oke ya Kita rekrut semua nanti ya Tapi ketika dia Udah Ya Disini nih Gue bakal rekrut semua Prisoner Kita bagi dua tim Ada yang pake bomb nanti ya Sedikit lagi ya Kita tunggu ya Kita tunggu mereka masuk Abis ini kita bakal siap-siap Nah Udah masuk guys Sekarang Strateginya gini Kita Rekrut semua ini Tuh Gue rekrut semua ya Prisonernya Yang ini boleh sekalian Tuh Kita rekrut aja semuanya Bikin Berapa ya Yang melee 40 mungkin ya Yang melee 40 guys Melee itu skill yang tinggi-tinggi Berarti ya Oke oke Boleh boleh Wah Perisanya gak cukup Ternyata cuy Gak cukup guys Yaudah gak apa-apa ya Ini X Boleh nih Masukin aja ya Siapa tau cadangan Cadangan gitu Itu tim pertama Sekarang yang kedua Ini ya Wah ini skillnya Kecil-kecil semua guys Gimana menurut kalian ini ya Bisa gak nih Dengan skill yang seadanya Kita bagi Kayak gini mungkin ya Ada 21 Archer 10 melee Untuk jaga-jaga ya Oke 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 Let's go Temen-temen Jalan kesini Terus Stay in the back Archernya gue taruh agak jauhan ya Disini nih Protect the archer Yuk 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 Siap siap yuk Ini dia mereka guys Gak usah pedulikan Ini ya Event-event di global map Gak usah Gak usah Kita fokus kesini Ayo Bang Ritter Ngumpul Nah ini mereka terpecah lagi guys Kita pake strategi Kemarin yuk Mereka terpecah soalnya Kita kesini guys Kita kesini Jadi kita akan ngumpul disini ya Gak bisa guys Udah terlalu dekat ya Yaudah Langsung aja Nah kalian Bisa cicil-cicil Sip Silahkan dicicil Seperti biasa Wah ini friendly fire Ternyata guys Kayaknya ya Ya gak sih Gak keliatan soalnya Biarkan mereka Ini ya Terpecah belah ya Gak apa-apa guys Wah lupa Gue lupa ini Gue lupa masukin Lord-Lord yang lain Temen-temen Ya meninggalin nih Lordnya ini Bisa nih Jalan gak apa-apa ya Ternyata lebih keras loh ini Daripada unholy hord Lihat nih Mereka full armor guys Sama kayak kita Tapi minusnya mereka itu Ini ya Bodong ya Kita bisa manfaatkan Mereka terpecah belah Wah Guys Gue gak sadar Lihat archer gue Langsung terbantai Wajar sih Skillnya kecil ya Baru kita rekrut Ayo dua lagi nih Satu lagi Nah Oke lanjut ke atas Oh iya kita masih punya ini Oh bisa lagi guys Bisa kita ini lagi Assemble lagi Boleh yuk Boleh yuk Ini tricky banget ya Pencet ini aja Ini kita bisa assemble lagi cuy Kurang apa Pake spear aja deh Pake spear Pake pentungan ya Nah gini aja nih Tuh guys Kita kumpulin disini Backup ya Yang pasti Kita pasti menang sih Gak bakal kalah ini Oh dibakar sama dia Ini satu Ayo kita bantai dulu Yang ini Lihat guys Keras banget ya Gimana pasukan yang ini Nah Udah dibangu hantam guys Boleh Boleh Biarin Kita fokus kesini dulu Kira-kira meninggal gak ya Si Elna nya Tiga lagi Kita pantau juga yang sebelah sini Tuh Dia lagi Baku phantom Sama ini Elna nya guys Lepas helm nya Wah sudah meninggal itu Backup Backup dulu Ayo backup dulu Backup dulu Kita backup dulu Guys bener Emperor nya menjadi hardwick Gimana guys C-c-2 lord kita Ah udah mati satu Sisa tujuh Tapi yang jelas Ini Adalah battle Yang bener-bener terakhir ya Kita bakal menang Setelah ini guys Tujuh lagi Keras banget cuy Tuh Lihat tuh Keras banget guys Sama-sama keras Enam lagi Aku sambil taruh kuburan ya Bentar guys Taruh dulu ya Nih Lihat nih Ini orang-orang yang meninggal Kalian bisa lihat Banyak guys 1,2,3,4,5,5,5,5,4 meninggal gara-gara perang ya Satu meninggal gak tau sakit kayaknya Nih dua lagi nih Yeay Itu dia Temen-temen Walaupun hardcore Masih tetap playable ya Kalian bisa tetap menang Temen-temen Kira-kira sama gak ya Ininya Endgamenya Pesan endgamenya Kayaknya tetap sama deh Yah tetap sama guys Pesannya gini Gitu temen-temen Akhirnya ya Selesai juga Untuk yang hardcore Jadi untuk sementara Mungkin Kita cukup dulu Untuk mainin game Norland Mungkin bakal gue mainin lagi Ketika dia udah full release Temen-temen Itu ya Kita bakal ketemu lagi Di next game Sampai ketemu